game ke-10 world championship Magnus versus Yaneepo berkesudahan remis dan dengan demikian Magnus hanya perlu satu angka lagi untuk mengunci gelar juara Ian yang bermain sebagai buah hitam kembali menggunakan Petrov defense dan Magnus mengambil peon peon d6 kuda d3 kuda makan peon kuda ini diserang menteri menteri e7 kuda f4 kuda f6 mengadu menteri Yaneepo tampaknya tidak masalah dengan hasil remis Magnus tidak langsung menukar menteri dia mendorong d4 kuda c6 peon c3 dan d5 kuda d2 kuda d8 kuda f3 menteri langsung ditukar gajah makan gajah d6 dan keduanya rokade gajah d3 benteng e8 Magnus mengadu benteng benteng ditukar kuda makan dan perwira semakin berkurang itu artinya remis akan semakin dekat setelah ini Ianepo lagi-lagi mengadu perwira Magnus menerima gajah makan kemudian g3 g6 kuda g2 benteng e8 lalu pion f3 setelah kuda h5 raja f2 pion c6 dan g4 kuda g7 Magnus mengadu gajah gajah makan kuda makan pion g5 kuda e2 pion f5 h3 raja berkirak dan benteng h1 setelah h6 f4 mengorbankan pion Ianepo mengambil pion pion makan gajah makan tapi benteng makan pion dan Ianepo lagi-lagi mengadu perwira gajah makan kuda makan benteng skak kuda menutup skak pion makan pion Ianepo menggerakkan raja ke g6 melakukan serangan ganda benteng h3 raja makan pion benteng skak raja f6 benteng skak dan sesudah raja e7 kuda digerakkan raja menghindar ke d6 lalu kuda g6 mengincar petak outpost benteng e6 dimainkan Ian kuda e5 dan sesudah kuda e8 Magnus meletakkan benteng di baris ke 7 tapi Ianepo memaksakan pertukaran benteng benteng makan kuda makan dan setelah raja bergerak sepakat remis Terima kasih.